Inilah rekaman CCTV saat para pelaku mencuri kendaraan bermotor di sebuah rumah di Jalan Belem Ciputat, Kota Tanggerang, Selatan. Seorang pelaku terlebih dahulu menjebol kunci pagar rumah. Kemudian, pelaku lainnya mengambil motor yang terpakir di dalam garasi rumah. Hanya dalam kurung waktu kurang dalam 10 menit, para pelaku berhasil menggasak 3 unit motor. Jam setengah 4, nah setengah 4 itu keluar, mau berangkat ke masjidnya itu, melihat kendaraannya tidak ada di tempat. Tidak ada di tempat. Ya sempat kita juga begitu bapaknya, ibu kemana gitu itu motor. Ya kita gak tahu, jadi semuanya bangun jam setengah 4. Nah setengah 4 itu kita cari-cari, ya melihat pintu sudah terbuka lebar. Padahal malamnya itu kita ya sudah pesan peserta, kita main kunci-kunci-kunci gitu kan. Sampai yang di depan jual kita kunci gitu maksudnya. Nah ini, apa namanya, tahu-tahu sudah terbuka lebar, ya kita langsung lihat CCTV. Begitu, begitu lihat CCTV ternyata memang pas jam 3.20, kalau gak salah jam 3.20 itu kejadiannya. Gitu, selanjutnya ya, ya seperti ini, raib semuanya. Berapa motor yang hilang, ibu? Yang di sini dua, yang di sini dua, tapi ternyata di depan ya adik saya satu gitu. Jadi dalam waktu yang sama dan kebetulan CCTV-nya juga ada gitu. Ada yang di situ, jadi di bawah, setelah di bawah yang satunya yang dari tempat adik saya, nah ini yang baru ke arah sini, melakukan yang di tempat sini gitu. Tapi yang adik saya itu sudah ada, jadi tiga motor, sudah. Nah gitu, kita tadinya sih gak sempat tahu ya, karena yang satu sih adanya di belakang banget gitu. Gak tahu kalau di sini sih mungkin karena kelihatan banget. Itu berapa detik, bu? Dari TKP awal sampai ke-22 itu? Sekitar 10 ya, 10 menit. Bukan detik, 10 menit. Pelakunya, yang ibu tahu, dilihat CCTV itu berapa? Yang dilihat di CCTV sih dua ya, dua. Tapi kok ke arah sana cepat, terus dia balik lagi gitu. Kalau laporan sih sudah ya, ke Polres. Sepertinya begitu sih. Lawan ya? Sebelum kita ini juga ada dari bawah itu, sudah dua kali, tiga kali kejadian. Atas kejadian ini, korban telah melaporkannya kepada pihak yang berwajib. Dan ini masih dalam penanganan Polres Tanggerang Selatan. Tim Reputan Sultan TV dari kota Tanggerang Selatan memberitakan.